Sebetulnya, Bapak-Ibu sekalian, para pimpinan Nautotul ulama, khususnya para kiai, Nautotul ulama itu, wazifah utamanya adalah agama. Nautotul ulama itu didirikan untuk tujuan-tujuan agama, untuk kepentingan agama. Mungkin waktu itu, zaman Nautotusyeh dan para muasis, beliau-beliau menderikan Nautotul ulama itu belum kepikiran. Mau menderikan rumah sakit, menderikan sekolah, mau menderikan bunuh, itu belum terpikir sama sekali. Bagaimana mungkin, sedangkan beliau-beliau ini adalah inlander-inlander orang-orang jajahan di bawah penjajahan India-Belanda. Belum kebayang, Bupati Jember pada Jepang itu enggak seperti Pak Hedini. Bupati India-Belanda, enggak mungkin terpikir rumah sakit, yang terpikir adalah khidmah kepada agama. Yaitu bagaimana para kiai pada waktu itu bisa secara lebih berdaya memberikan pimpinan agama kepada masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas dari yang memang sudah biasa beliau-beliau lakukan. Karena kiai-kiai ini memang berfungsi selama ini, dalam tradisi kekiaian, para kiai ini memang berfungsi sebagai perujukan dan penyedia pimpinan keagamaan bagi masyarakat. Kita selama ini sering mendengar ungkapan bahwa Nahtutul Ulama itu pesantren besar. Sedangkan pesantren itu Nahtutul Ulama kecil. Ada ungkapan seperti itu. Nah ini ada benarnya. Karena memang Nahtutul Ulama ini dimaksudkan untuk mengamplifikasi, untuk memperkuat, memperkuat manfaat yang bisa diupayakan, diikhtiarkan oleh para kiai-kiainya. Yang manfaat itu terutama adalah manfaat keagamaan. Nah ini tidak perlu lupa kita. Bahwa NU ini pertama-tama adalah urusan agama. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, bunyung, itu bukan cita-cita langsung dari keberadaan Nahtutul Ulama. Cita-cita yang langsung adalah kiprah bilya. Jadi ini gedung ex-Bahladika NU yang nantinya akan diubah menjadi rumah sakit Nahtutul Ulama. Ini ada di Kelurahan Antirogok, Cematon Mas Warsari. Dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, di luar kegiatan keagamaan seperti sekolah. Kalau dulu orang sakit datang kepada kiai untuk mendapatkan suwo, mendapatkan doa, Nah sekarang ya pantas-pantesnya datang kepada Nahtutul Ulama itu disediakan rumah sakit. Itu pantas-pantesnya. Karena kalau kita bikin rumah suwo, itu kira-kira ya mungkin. Terima kasih. Terima kasih.